Alphard ini adalah Alphard tahun 2016 yang dimana versinya model ATPM dan ini tipe G selain itu juga Alphard mengeluarkan versi yang spesialisnya yaitu versi Jepang khusus biasa disebut juga tipe SC nah bagi kalian yang mencari tipe SC di showroom ATPM ya tidak ada kalian harus mencarinya di showroom pemain mobil EU biasa disebut juga importir umum mereka pemain mobil build up yang mereka import dari luar supaya penampilannya ini lebih beda daripada yang lain kelebihannya apa? kelebihan salah satu adalah di bagian exterior di bagian bumper depan dan juga di bagian bumper belakang nah mobil ini akan saya ubah menjadi penampilan SC kalian penasaran hasilnya seperti apa? jangan kemana-mana kalian harus stay tune di channel youtube Bian Bodekit dan di akhir video saya akan menjelaskan perbedaan antara mobil tahun 2015 dengan versi tahun 2019 en large daya hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itu tadi guys tentang progres pengerjaan Untuk Alphard ini dan saya sudah selesai Mengerjakan di bagian exteriornya Tetapi saya menjelaskan terlebih dahulu Di bagian interior perbedaan Alphard Tahun 2015 dengan tahun yang sekarang Jadi mengenai tentang interior Mobil ini masih sama Dari tahun 2015 dan juga Tahun yang 2019 Hanya saja dia memiliki fitur tambahan Seperti di bagian jok depan Kiri dan kanan ada fitur Pemanas dan juga pendingin Kalau untuk bagian jok tengah ini masih sama Masih modelnya pilot seat Dan di bagian spion tengahnya Ia ada fitur tambahan Yang 2019 ini sudah modelnya Ada kameranya Tetapi kalau tahun 2015 Dia tidak ada Selain itu juga mengenai tentang Analog AC Di bagian head unit Speedometer dan juga steer Ini masih sama Antara 2015 dan juga tahun 2019 Dan selain itu juga Yang saya tahu Dia ada sensor di bagian Spion kiri dan juga kanan Jadi kalau ada mobil lewat Nanti dia ada memberikan Indikator bahwa Ada yang ingin melewati Mobil kita Di bagian kiri Maupun di bagian kanan Nah ini menjadi kalian Yang ingin Mencari mobil Dan ini menjadi Pertimbangan kalian Yang ingin Mengupgrade Alphard nya Kira-kira Pengen dijual Atau dipertahankan ya Kalau saya pribadi Lebih baik dipertahankan Kalau kalian memiliki Alphard 2015 Karena di bagian interiornya ini Tidak begitu jauh Dengan tahun 2019 Yang dia berbeda Adalah di bagian Eksteriornya aja Di bagian bumper depan Lampu Dan juga di bagian belakang Nah saatnya kita membahas Di bagian eksteriornya Terlebih dahulu Untuk di bagian eksterior Saya akan menjelaskan Perbedaan Antara versi yang ATPM Dan juga versi yang CBU Karena ini mobilnya Tahun 2019 Versi yang ATPM Selesai kita kerjakan Menjadi versi yang CBU Dan tipenya adalah SC Jadi perbedaannya Sangat banyak Di bagian bumper depan Salah satu adalah Di bagian grill Grill ini dia Lebih besar Ketimbang grill yang Versi yang ATPM Dan kalau versi yang ATPM List gruman di bagian Bampernya Dia turun ke bawah Jadi sedangkan Kalau versi yang SC Dia ke samping Dari list lampu Dia ke samping Ini yang menjadi Kiri khas Model versi yang SC Selain itu juga Di bagian cover Fork lamp Yang SC ini Dia memiliki Disk rumahan Model L Jadi selain itu juga Dia ada cover Fork lamp ini Lebih besar Ketimbang versi yang ATPM Nah ini menjadi Pertimbangan kalian Yang memiliki Alphard seperti ini Di upgrade Menjadi versi yang CBU Hasilnya seperti apa Dan yang pasti Hasilnya menjadi Mobil lebih kelihatan Mewah Nah makanya itu Banyak banget Customer kami Yang mengupgrade Merubah penampilannya Dari versi yang ATPM Menjadi versi yang CBU Nah sekarang Giliran di bagian belakang Kita langsung lihat aja Di bagian belakang Kira-kira perbedaannya Apa sih Dan di bagian belakang Perbedaannya Hanyalah di bagian Bampernya aja Kalau misalkan Tipe yang ATPM Mata kuncingnya ini Atau biasa Saya sebut juga reflektor Dia horizontal Sedangkan Kalau versi yang SC ini Adalah Vertikal Dan dia modelnya Lebih besar Dan selain itu juga Bampernya juga berbeda Modelnya Kalau yang tipe yang ini Dia seperti ada sirip Di bagian kiri Dan kanannya Dan ini menambahkan Modelnya lebih sporty lagi Nah kalau mobil ini Sebenarnya lebih gantengnya lagi Itu ditambahkan Add-on body kit Modelista Nah tetapi Kalau misalkan Tambahan body kit Nanti selera kalian Kira-kira pengen Ditambahin body kit Atau enggak Tetapi kalau saya pribadi Model seperti ini aja Udah cakep Udah ganteng Nah itu tadi Mengenai tentang Pengerjaan Dan juga progres Untuk mobil Toyota Alphard 2019 ini Nah bagi kalian juga Cepetan kunjungin Di Instagram Dian body kit Karena disitu banyak banget Mengenai tentang update Pengerjaan di workshop Dian body kit Oke Sekian dulu Mengenai tentang video Kali ini Dan nanti saya akan Tampilkan seperti biasa Akan menunjukkan Hasil after Mobil Toyota Alphard 2019 Yang baru selesai Saya kerjakan Ini Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!